Intro Halo Pemisah Vibis News Kembali lagi bersama saya Wawis Darta dalam program Vibis Weekly Sentiment untuk IISG Dimana kita akan kembali membahas bagaimana potensi pergerakan IISG pada minggu ini Pada minggu lalu Bursasa Indonesia mengalami penguatan yang cukup luar biasa Dimana IISG akhirnya berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah yang baru Di posisi 4.269,049 Melewati rekor tertinggi sebelumnya di posisi 4.234,734 pada bulan Mei 2012 yang lalu Secara mingguan pada minggu lalu IISG tercatat melasat sebesar 2,73% ke posisi 4.256,998 Di awal minggu ini tampak IISG mengalami penguatan yang terbatas Dan cenderung tampak pergerakan dari IISG ini cenderung mengalami tekanan Pertama-tama mari kita lihat faktor fundamental apa saja yang berpotensi mempengaruhi pergerakan IISG pada minggu ini Untuk fundamental positif yang pertama datang dari kawasan Eropa Dimana pada minggu lalu pengadilan konstitusi Jerman akhirnya menyetujui ratifikasi dana bailout yang baru bagi kawasan Euro Kontribusi Jerman atau kewajipan dari Jerman sementara ini diperkirakan sebesar 190 miliar euro Dari total dana sebesar 500 miliar euro dana ESM atau European Stability Mechanism Lalu fundamental positif yang kedua yang juga merupakan sentimen positif yang signifikan bagi bursa saham global Adalah diluncurkannya stimulus tahap ketiga pada minggu lalu oleh The Fed The Fed mengatakan akan melakukan pembelian obligasi pemerintah sebesar 40 miliar dolar AS per bulannya Tanpa batas jumlah ataupun batas waktu The Fed mengatakan pembelian obligasi ini akan dilakukan hingga perekonomian Amerika Serikat Khususnya sektor tenaga kerja menunjukkan pemulihan yang signifikan Selain itu The Fed juga menyatakan bahwa kebijakan suku bunga ZIRP atau Zero Interest Rate Policy Akan dipertahankan hingga tahun 2015 Berikutnya peluncuran stimulus tahap ketiga dari The Fed ini tampaknya juga membuahkan sedikit sentimen negatif Dimana program stimulus ini dikhawatirkan akan meningkatkan ancaman inflasi khususnya di kawasan Asia Walaupun begitu tampaknya sentimen negatif ini tidak terlalu signifikan Berikutnya mari kita lihat pergerakan IISG dari sisi teknikal pada cat berikut ini Dapat dilihat bahwa pada minggu lalu IISG berhasil melewati rekor tertinggi sebelumnya di posisi 4.234,734 dan mencetak rekor yang baru Berikutnya diperkirakan IISG berpotensi menguji resistensi berikut di kisaran 4.300 Namun yang perlu diperhatikan saat ini adalah bahwa secara teknikal IISG saat ini sudah mulai mendekati level overbought Sehingga perlu diantisipasi potensi terjadinya koreksi jangka pendek Dengan support berada pada kisaran rekor tertinggi sebelumnya yaitu di posisi 4.234,734 Baik jadi kesimpulannya secara fundamental kondisi bursa saham Indonesia saat ini makin positif Akibat peluncuran stimulus oleh The Fed Sedangkan secara teknikal penguatan IISG untuk minggu ini diperkirakan cenderung melambat Yaitu penguatan cenderung terbatas akibat kondisi overbought secara teknikal Sehingga perlu diwaspadai potensi terjadinya koreksi akibat aksi profit taking investor Baik demikianlah Vibis Weekly Sentiment IISG untuk kali ini Bersama saya Woy Sedarta Selamat berinvestasi dan salam Vibis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!